Rahmat Hidayat Lubis akhirnya dipecah dari kepolisian karena terbukti mencabuli istri seorang tahanan kasus narkoba. Upacara pemencetan itu langsung dilaksanakan oleh Kapolda Sumatra Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simajuntak di Aula Tribata, Polda Sumatra Utara pada Rabu 22 Desember 2021 kemarin. Dalam upacara pemberhentian dengan tidak hormat atau PT DH itu, nampak Bripka Rahmat Hidayat Lubis yang awalnya mengenakan pakaian dinas Polri di Lucuti. Irjen Pancaputra langsung mengganti pakaian yang dikenakan Bripka Rahmat Hidayat Lubis menjadi kemeja batik motif coklat. Ia pun tampak pasrah ketika pin pangkatnya di Preteli. Pancap menuturkan ini merupakan ketegasan Polda Sumatra Utara terhadap anggotanya yang nakal. Ia menyebut tidak ada tempat bagi personel yang terlibat kasus hukum. Sebelumnya, seorang istri tahanan narkoba Polsek Kutalimbaru berinisial MU 19 tahun mengaku menjadi korban ruda paksa seorang polisi bernama Bripka Rahmat Hidayat Lubis pada 23 Mei 2021 lalu. Dikutip dari Tribun Medan.com, dugaan kasus Asusila ini berawal ketika penyidik Polsek Kutalimbaru menggerebek kasus narkoba. Petugas mendatangi kediapan MU di Jalan Kapten Muslim Kelurahan Dwi Kora, Kejamatan Medan Helvetia pada selasa 4 Mei 2021 lalu. Termasuk dalam tim yang bertugas saat itu adalah Bripka Rahmat Hidayat Lubis dan Aitu DR. Penyidik Polsek Kutalimbaru kemudian meringkus pelaku SM suami dari MU bersamaan rekannya AS. Lalu SM dan AS dibawa oleh penyidik Polsek Kutalimbaru. Belakangan terungkap Rahmat Hidayat Lubis juga meminta MU menggugurkan kandungannya yang berusia 4 bulan dan diminta menikah dengannya. Tak hanya disuruh menggugurkan kandungan, MU juga diminta uang sebesar 30 juta rupiah sebagai uang tebusan suaminya. Saat itu, Rahmat Hidayat Lubis melakukan tibu daya terhadap MU dalam kondisi sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!